Selama 15 tahun itu dari mulai awal kerja sampai sekarang itu gajinya tuh gede, apa sedeng, apa gimana gitu? Ya dibilang gede, gede sekali. Karena dari awal sampai terakhir kan ya kita seperti buntut hewan ya. Kecil makin lama, makin lama, makin besar. Awalnya kecil makin lama, makin besar gitu. Untungnya gak meledak. Pak Cita, Pak Cita, apa yang paling mengesalkan daripada ini? Yang paling mengesalkan dari beliau? Yang paling mengesalkan ya karena... Ya namanya manusia, tadi aku berbicara ya, kadang ego. Ego kadang tak terluapkan gitu. Emosi. Ya mungkin pikiran tempat lainnya. Ketika Pak Denny hadir, Pak Denny melampiasakannya ke aku. Gimana gue gak kesel? Burung gue lu lepas! Tau kan lu ngureh gue kesayangan gue yang dimana-mana-mana lepas. Robert gue juara, lepas sama dia. Jadi tugasnya menjaga burung juga. Tugas lu niara apa ngelepas-lepasin. Tapi sama-sama tadi kita mau kasih lihat ya. Ini ada chattingan antara Bapak Cita sama Kang Denny Cagur. Ternyata kalau chattingan bahasanya juga seperti ini kurang lebih ya. Pak maaf mengganggu doaku semoga sehat selalu. Lain daripada itu. Maaf Pak, aku mau bertanya. Apakah benar yang dikatakan Pak Dede bahwasanya hari ini aku akan ikut serta syuting dengan Bapak. Dede mana? Dede Sunandar? Dede Yusuf? Apa Dede Lesti? Kalau Bapak bicara demikian, maksud aku bukan Dede Sunandar. Bukan juga Dede Yusuf. Terlebih lagi Dede Lesti. Beliau kan penyanyi dangdut yang notabene tidak memiliki hubungan apapun dengan diriku ini. Dede Lesti berkecimpung di dunia tarik suara yang peka dengan haluan lagu dan musik. Sedangkan aku bergelut di bidang burung, udang, dan jangkrik. Jadi dunia kita berbeda. Tidak mungkin berkolaborasi. Ya Allah panjang banget. Ini ibaratnya dia mau ke Bogor lewat Bandung ya. Masih mending ya. Dia pernah mau ngabarin ikan gue mati. Chatnya apa? Pagi gue baca. Pak, mohon bersabar. Ada kabar duka yang ingin aku sampaikan. Nah, ini dia sendiri. Pak, maaf mengganggu. Doaku semoga sehat dan bahagia selalu. Lain daripada itu, info hari ini satu ekor ikan diskusi yang berkediaman di megatang. Menemui ajalnya yang berkediaman di megatang itu. Itu makanya dia ikan diskusi. Ikan diskus, iskan diskusi. Oh, namanya ikan diskus. Iya, diskus. Ikan diskusi. Ya bener bahasa Indonesia ini diskus, kan diskusi. Itu betul sekali. Tapi Kang Deddy suka ngerasa kesel gak sih? Sebenarnya tuh harus bisa dipangkas itu kalimatnya. Apalagi Kang Deddy juga sibuk. Terkadang kan belum tentu juga bisa nanggepin chattingan orang atau lagi. Pengen itu buru-buru gitu. Sebenarnya kalau dibilang kesel apa enggak, enggak. Malah gue terhibur. Gue malah kalau gue syuting pulang nih, dia masih ada gue ajak ngobrol aja. Udah lah mati ketawa-ngeselin gitu. Tapi kadang hal-hal yang seharusnya bisa dikabarin dengan cepat. Jadi bertele-tele kayak gitu. Oh, terlalu panjang ya? Terlalu panjang segala macam. Tapi ini ada pengakuan. Ternyata belasan tahun bersama dengan Kang Deddy Cagur ada yang dirasa oleh Pak Cita. 14 tahun jadi ART, malah sering dijadikan sesaraan usil Deddy Cagur. Agus Citaya mengaku kesal. Jadi Pak Denny itu usil Pak Cita? Usil gimana maksudnya? Usil gimana? Usil dalam arti apa? Kadang-kadang kita berdiam diri. Berdiam diri? Ibaratnya tanpa angin, tanpa api, tanpa asap. Hadir dengan perkataan lain, beliau menjengkeli, mengerjai. Ngefreng lah bahasa kitanya. Emang apa? Ngefreng. 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 Kadang-kadang dengan kejadian itu aku berpikir lelah, letih dan les.